Dominus Nobiskum, umat yang terkasih kembali lagi bersama kami di Buletin Kristi Regis, Sabtu 24 Februari 2024 dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan Kredit Union Mototabian Tahun Buku 2023 Umat yang terkasih, Rapat Anggota Tahunan Kredit Union Mototabian ini diawali dengan Misa Syukur pada pukul 8.00 Wita Misa dipimpin langsung oleh Pastor Paruki Kotamobagu, Pastor Eki Laliopr, dan Pastor Bernardus Iwayan Sugiarta PR, Ketua Komisi PSE Karitas Kuskupan Manado Rat CUMT yang ke-15 ini kemudian dilanjutkan pada pukul 10.00 Wita dengan kata sambutan dari Ketua Panitia, Ibu Meri Larawo, yang didahului dengan doa oleh Suster Utami OSU Terima kasih atas kesempatan Tujuan kami mengadakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2023 Yang pertama yaitu menyampaikan hasil pertanggung jawaban dari badan pengurus Dan yang kedua juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari Dewan Pengawas di bagian keuangan Dan tujuan kami itu kenapa harus disampaikan? Karena ini adalah kepada semua anggota, karena ini adalah milik anggota, dari anggota, dan untuk anggota Dan kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam kegiatan ini Dan semoga kegiatan ini boleh memotivasi kepada semua yang ingin bergabung dalam kegiatan Kredit Union Mototabian Turut hadir juga dalam rat ini perwakilan Puskop Cuina, Bapak Dr. Andes Yohan Dereta MA Lura Kota-Kota Mubagu, Bapak Fani Pudul Esos Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota-Kota Mubagu, Bapak Haryono Potabuga SPD Yang memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi rapat anggota tahunan di Aula Kristi Regis ini Umat terkasih dalam rat CUMT tahun buku 2023 ini Terinformasi bahwa total anggota Kredit Union Mototabian adalah 2.997 orang Dan CU Mototabian memiliki aset sebesar Rp26 miliar Anggota kita per 31 Desember 2023 itu baru 2.997 Bahkan ada penurunan dibandingkan dengan tahun kemarin Dengan aset Rp26,6 miliar sekitar situ Memang ada peningkatan sedikit dari segi aset Kendala masih banyak yang dihadapi sehingga capaian yang dicapai itu Sebenarnya tidak terlalu mengembirakan Apalagi kalau dilihat Bahwa usia CUMT tahun itu sudah 15 tahun 15 tahun sejak 4 Desember 2008 Kita menderikan Sium Mototabian Paroki Kota Mobagu Menderikan Sium Mototabian Dengan melibatkan banyak umat pada saat itu Dengan harapan bahwa Sium Mototabian ini bisa menjadi Sarana Bagi umat Di Paroki Kota Mobagu khususnya Yang waktu itu masih Mencakup wilayah Paroki Kewaan Bahwa banyak umat yang mau terlibat Tapi ternyata Sampai saat ini setelah 15 tahun Belum banyak juga yang terlibat Kita tahu bahwa Jumlah anggota CUMT Yang banyak itu menentukan Kekuatan CUMT itu sendiri Sehingga harapan kami ke depan Itu Banyak umat Itu mau terlibat di dalamnya Bukan terlebih untuk CUMT sendiri Tetapi Untuk Umat itu Bahwa ada tempat dimana Dia bisa Berusaha untuk Meningkatkan kesejahteraannya Kesejahteraan keluarganya Itu Harapan kami Ya baik Dan menambahkan apa yang dikatakan Bapak Ketua tadi Memang benar apa Kredit Dini Muntah Tabian ini Adalah satu gerakan Gerakan yang Meng Apa Rekrut umat Untuk mengadakan perubahan Perubahan bukan secara radikal Tetapi perubahan ekonomi Yang Butuh proses Nah kebetulan juga Lewat rapat anggota tahun Dan tahun ini Itu Kami Punya Prospek ke depan Kami sangat optimis Bahwa Ketika pengembangan ekonomi Di Umat Yang menjadi anggota Kredit Dini Muntah Tabian Dapat menjabarkan satu Proses pengembangan ekonomi Secara menyeluruh Di Kesukupan Manado Teristimewa dalam Mengimplementasikan Apa yang menjadi Sasaran dari Aksi puasa pembangunan Tahun 2024 Harapan kami ke depan Semoga ketertarikan umat Jangan melihat Lembaga CU nya Tetapi lihat saja Apa keberhasilan Dari anggota CU Yang Yang pasti Ada yang berhasil Ada yang belum berhasil Tetapi optimis Bahwa Keberhasilan itu Butuh proses Sehingga Kalau belum berhasil Saat ini Mudah-mudahan ke depan Akan lebih berhasil Terutama dalam Perkembangan Keanggotaan CU kami Dan CU ini Akan mesejahterakan Keluarga Apalagi itu Sejadi keluarga Yang semua Anggota keluarga Jadi Anggota Nah itu jadi Anggota CU Mototabian Sehingga CU kecil Ter Apa Tercipta di keluarga itu Alangkah baiknya Kalau seluruh umat Dapat menikmati Kesejahteraan itu Bukan saja Di keluarga CU Tetapi Yang Calon-calon Anggota Dan mereka juga Dapat membawa Kesejahteraan Di gereja Masing-masing Itu harapan kami Kedepan Terima kasih Umat terkasih Di selah-selah kegiatan Yang dihadiri 115 orang ini Panitia memberikan Door Prize Bagi para peserta rapat Dan ini disambut Dan ini disambut dengan Penuh antusias oleh peserta Dalam kegiatan ini juga Diberikan kesempatan Bagi para peserta Untuk membagikan Kisah-kisah Inspiratif mereka Bersama Kredit Union Mototabian Setelah laporan-laporan Pertanggungjawaban Dari pengurus Dan pengawas Selesai Agenda berikut Yang menjadi puncak Rapat anggota Tahunan Kelima belas ini Adalah pemilihan Badan pengawas Dan pengurus CUMT Masa Bakti 2024-2026 Dan yang menjadi Ketua pengurus Kredit Union Mototabian 2024-2026 Adalah Ibu Juliana Saroinsong SSI Wakil Ketua Bapak Ari H.J.L. Tore S.A.G Sekretaris Bapak Paul Vanulene Bendahara Bapak Lodi Hendrich Anggota Pastor E.K.Laliopr Franciscus Solang Dan Ibu Linda Lumangkun SPD Sedangkan Untuk Badan pengawas Ketua Bapak Roky J.T.Rof Sekretaris Ibu H.T.U.M.Bas Anggota Bapak Julius Tomewu Para pengurus Dan pengawas Yang baru ini pun Segera dilantik Oleh Bapak Yohan Dereta Dari Puskop Cuina Rapat Anggota Tahunan ini Berakhir Pada pukul 17.00 Wita Pastor Bagaimana tanggapan Pastor Atas dampak Kehadiran Dari CU Mototabian Di Kuskopan Manado Dan apa harapan Pastor Bagi umat Ya Baik Menarik Bahwa Kehadiran CU Mototabian Kota Mubagu Itu sangat Luar biasa Dampaknya Bagi umat Teristimewa Bagi Perkembangan Perekonomian Umat Dimana Lewat CU Mototabian Kota Mubagu Ini Umat Terbantu Dari Dari segi Bagaimana Mengelola Keuangan Keluarga Sehingga Perekonomian Mereka Bisa Bertumbuh Karena Kehadiran CU Itu Memberikan Apa ya Semangat Bagi umat Untuk Berani Dan Mau Untuk Menabung Dari apa Yang mereka Dapat Peroleh Setiap Hari Sehingga Tidak Hanya Dipakai Untuk Konsumtif Hal-hal Yang Hanya Untuk Kebutuhan Sendiri Tapi Juga Belajar Untuk Berpikir Masa Depan Keluarga Anak-anak Seterusnya Sehingga CU Memberi Kesempatan Bagi umat Untuk Mengembangkan Perekonomian Mereka Bisa Menabung Di CU Bisa Meminjam Di CU Untuk Perkembangan Keberlanjutan Usaha Keluarga Dan Seterusnya Sehingga Bisa Disimpulkan Bahwa Kehadiran CU Kota Tabian Kota Mau Bagu Ini Kristimewa Di Paroki Kisusraja Kota Mau Bagu Dan Secara Umum Di Wilayah Kuskupan Manado Itu Sangat Luar Biasa Dan Sangat Diharapkan Memang Umat Mari Berani Untuk Ber CU Karena Disinilah CU Memberi Kita Menjadi Wadah Untuk Kita Saling Peduli Dan Berbagi Dengan Sesama Dan Ya Harapan Tadi Harapan Saya CU Kota Bian Kota Mau Bagu Tetap Exist Tetap Berjuang Semakin Hadir Di Tengah Umat Sebagaimana Visi Misi Nilai Nilai Prinsip Yang Di Kembangkan Oleh CU Mototabian Kota Mubagu Mudah-mudahan Kedepannya Tetap Dihidupi Dengan Adanya Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2023 Ini Kiranya Menjadi Bentuk Pertanggungjawaban Atas Kinerja Dari Pengurus Pengawas Staff Manajemen Sehingga CU Mototabian Kota Mubagu Semakin Dipercaya Oleh Umat Dan Bahkan Masyarakat Kita Sehingga Orang Tidak Takut Untuk Ber-CU Melainkan Dengan Ber-CU Mereka Merasa Terbantu Untuk Kesejahteraan Keluarga Mereka Umat Umat Yang Terkasih Rapat Anggota Tahunan Kredit Union Mototabian Ini Dihadiri Perwakilan Dari Puskop Cuina Perwakilan TP Bitung Dan Tom Pasok Baru Anggota CUMT Dan Undangan Dari Aula Kristi Regis Saya Brigita Lim Dan Segenap Kru Komsos CR Yang Bertugas Mengabarkan Untuk Buletin Kristi Regis Dari 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 Dari